Nah, di dalamnya ini diisi dengan tauge ketambah ya Dengan wortel Dan kemudian paitinya itu adalah sambung Nah, pemisar persingan pertama kita adalah Jeklum Bistro Itu masakan Malaysia Karena itu saya pesan kue paiti sebagai appetizer Dan minumnya teh tarik Dua-duanya khas Malaysia Jadi sudah sempat lihat ya Pembuatannya teh tarik Jadi memang tehnya ditarik-tarik gitu sehingga berfusa Ini juga bisa bikin sendiri kan di rumah Itu teh pakai susu kental manis Terus dituang-tuang dari dua tempat nanti kemudian bisa dipusah Nah, itu namanya teh tarik Enak kali tehnya ya Nah, ini yang disebut kue paiti Dasarnya adalah ini macam toffee ya Ini dibuat dari tepung beras Dibikin seperti kue gitu Nah, di dalamnya ini diisi dengan tauge ketambah ya Dengan wortel Dan kemudian paitinya itu adalah sambalnya itu Nah, kalau nasi lemak itu memang khas sekali ya Kalau di Malaysia Dan harganya murah Orang beli dalam kukusan ya Nah, kalau nasi lemak kita tahu kan Kayak nasi kuduk ya Nasi yang dipukuin dengan santan Cocok banget Nah, sengaja saya pesan Supaya ada lebih banyak sayur Tadi saya pesan ini namanya adalah Sabah Vegetables ya Coba saya pecah memang tahunya Saya pengen lihat isinya Sayur apa aja nih Ada jamur, ada brum kul, ada wortel Dan ini seperti makanan itu Makanan peranakan ya Makanan semuanya style Kalau di Malaysia sana bilang Nah, kita sudah cicipin bidangan Malaysia yang manjus Sekarang kita coba yang lain lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih